Ya bagian permantuhan yang akan kita dalami pada kesempatan sore hari ini Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Masih diseputar tentang puasa Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk atau cara-cara berpuasa Maka saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dengan subtopik bahasan Apa makna dari berpuasa bagi orang Kristen sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab Nah sesuai dengan Yesus Kristus Seringkali orang Kristen karena tidak memahami tidak mengerti dari Alkitabnya Apa makna puasa itu baginya Sehingga orang Kristen mengkopi paste Cara, makna, tujuan, proses, cara berpuasa orang lain Agama lain Yang mana sebenarnya di bulan-bulan seperti ini juga Ya banyak juga orang Kristen yang juga serta-merta berpuasa Walaupun saudara-saudara kita itu berpuasa Nah Tuhan yang jadi persoalannya adalah Seringkali saya katakan sekali lagi Orang Kristen berpuasa itu bukan didasarkan oleh Apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab Bukan juga berdasarkan mengenai tujuan dari berpuasa sesuai dengan Alkitab Itu yang jadi masalah Sehingga makna dan tujuan berpuasa dilakukan oleh orang Kristen Kalau dia mengkopi paste Makna dan tujuan berpuasa agama lain Pasti berbeda tujuannya Pasti berbeda maknanya Artinya pasti tidak berdampak, tidak bermanfaat Dan bagi Tuhan dan juga bagi orang Kristen yang berpuasa Karena tidak didasari oleh firman Tuhan Arti makna tujuan dia berpuasa Maka untuk ini saudara mari kita alkitab kita dalam Esther pasal 4 ayat 3 Joel baca Esther pasal 4 ayat 3 Esther pasal 4 ayat 3 Di tiap daerah 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 Raja telah sampai Raja telah sampai Dan yang besar Di antara orang Jauhli Di ratapangis Oleh banyak orang Di bentang Dengan agus Dengan agus Sebagai lapis Ya Yang pertama Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab kita memberikan urayan penjelasan yang Perkonferensi Atau yang amat luas dan dalam Tentang Apa makna berpuasa Bagi kita orang Kristen Kalau kita melihat tadi Esther pasal 4 ayat 3 Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dikatakan Dan tiap-tiap daerah Kemana kita Dan undang-undang Raja Telah disampaikan Ada perkepungan Yang besar diantara orang Yahudi Disertai puasa Artinya saudara Orang Kristen melakukan puasa itu Bukan hanya segedar Mogok makan, minum Bukan Jauh banget Arti dari berpuasa Di dalam Alkitab kita Kalau hanya segedar kita Mogok makan, minum Dikitu-dikitu dengan orang lain Bukan itu makna Dan tujuan berpuasa di kita Dikitu-dikitu Bukan Tapi berpuasa itu adalah ekspresi Gambaran Ya Kesedihan yang mendalam Ya Tentang Suatu kehidupan Bangsa Negara Umat Atau gereja Yang sangat jauh dari Tuhan Atau dalam contoh yang lebih Bespik adalah Berpuasa itu bagi Ke orang Kristen Secara pribadi Mas pribadi adalah Ekspresi kita bahwa kita Mengakui dosa dan kesalahan Kita dihadapan Tuhan Ya Secara pribadi Mengakui dosa dan kesalahan Kita kebenaran Tuhan Dan itu kita ekspresikan Di dalam Puasa itu sendiri Jadi artinya Ya Kalau kita pun tidak makan Dan tidak muli Ya Maka Secara rohani Ya Secara karakter Juga Sebenarnya Kita juga Bukuas artinya Sesodara Ya Kita menyadari bahwa Kita orang berdosa Kita menyadari bahwa Tindakan Cara berpikir Kehidupan rohani kita Yang tidak mengalami kemajuan Karakter kita Yang tidak pernah berubah Ya Itu adalah Sesuatu hal yang Harus kita sadari Harus kita mohon Pengampuran dari Tuhan Dalam momentum Berpuasa itu sendiri Karena itulah yang dilakukan Oleh Esther Di dalam Esther Pasal 4 Ayat yang ketiga Di samping mereka juga Berkabung Bersedih Maksudnya Juga mereka Berkuasa Serta diratapi Oleh tangis Oleh banyak orang Dipetangkan Kaya Dikabung Dengan abu Sebagai Lapik Tidur Mereka Jadi Sesudaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Waktu kita tidak makan Dan tidak minum Jangan hanya sekedar Ya Berhenti Tidak makan Dan tidak minum Dalam berpuasa Tapi harus Ada makna yang kedua Yaitu apa Waktu kita tidak makan Dan tidak minum Itu Kita juga Mengungkapkan Penyesalan kita Pengakuan dosa kita Di hadapan Tuhan Bahwa kita orang berdosa Mengungkapkan Kepada Tuhan Atas segala Masalah Persoalan dan Pergumulan kita Kepada Tuhan Di dalam Tidak makan Dan tidak minum Itu Sesudaran Itu Tujuan yang pertama Dari Berpuasa Atau makna yang pertama Berpuasa di dalam Alkitab Maka dengan Dini Sesudaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ya Berpuasa di dalam Kekristianan Maknanya bukan hanya Sekedar menahan lapar Bukan Tapi berpuasa Dalam Kekristianan Adalah menahan Ya Atau Menungking Melawan Ya Segala dosa Yang selama ini Masih terus Menarik-menarik Saudara Jatuh dalam dosa Melawan Keinginan-keinginan Daging yang selama ini Mendorong Saudara Supaya Setiap kesempatan Hidup terus Di dalam Dosa itu sendiri Itu Yang harus Masuk Di dalam Makna berpuasa Di dalam Kekristianan Sambali kita Tidak makan Dan bahkan juga Tidak minum Sesudaran Maka dengan demikian Waktu kita berpuasa Sesudaran Dikasinya oleh Tuhan Yesus Kristus Ya Tidak perlu Ya harus bisa Menahan apa Rasa marah Harus bisa menahan Rasa cepat Tersinggung Ya Di dalam konteks Kita sedang Tidak makan Dan tidak minum Dalam Berpuasa itu Sebagai seorang Mahasiswa Harus bisa Melawan Kemalasannya Kalau itu Tidak bisa Saudara Lawan Walaupun Saudara Tidak makan Tidak minum Ada gunanya Itu Buasa Saudara Harus bisa Melawan Rasa Kemalasannya Ya Dengan Cara dikatakan Ini Diekspresikan Kesedihan Dalam Bentuk Pergabungan Dan Berapa Nah Mari kita lihat Yang kedua 1 Samuel 7 Ayat yang Ke 6 Yang kedua Makna Dari Berpuasa Bagi kita Sebagai orang Kristen Adalah Ekspresi Penyesalan Artinya Dalam Berpuasa Itu Tidak Rasanya Tidak makan Dan Tidak minum Tapi Berhenti Berbuat Dosa Berhenti Dari Kemalasan Berhenti Dalam Berbohong Bertolak Dari Kebiasaan Untuk Nyontek Ya Dan Bahkan Mengadu Lomba Orang Fitnah Orang Maki-maki Orang Nah Itu Bagian Dari Ekspresi Rasa Penyesalan Sebagai Bagian Dari Tujuan Atau Maka Dari Berbasah Dalam Kristen Maka Kalau kita Orang Kristen Berpuasa Sosodara Nggak usah Pertantang Petenteng Kasih Pengumuman Kepada Banyak Orang Eh Gue Lagi Puasa Nih Lo jangan Coba-coba Buka Warung Ya Itu Namanya Puasanya Batal Nggak ada Gunanya Orang Lain Makan Sekalipun Di Hadapan Mata Kita Atau Orang Nawa Sekalipun Makanan Itu Walaupun Kita Sedang Berpuasa Kita Tidak Boleh Marah Kita Tidak Boleh Tersinggung Kita Tidak Boleh Bakar Orang Itu Dan Juga Dengan Warung Karena Bagi Kita Berpuasa Itu Adalah Bagaimana Kita Menahan Amarah Kita Menahan Menahan Dan Membuang Segala Kemarahan Kita Keberdosaan Kita Kemalasan Kita Ya Keberpohongan Kita Dan Bahkan Juga Segala Tidak Tanduk Perbuatan Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Maka Kalau Ini Nyata-nyatanya Terjadi Dilakukan Dengan Benar Oleh Orang Kristian Dalam Berpuasa Maka Semakin Seringnya Kita Melakukan Puasa Maka Harus Terjadi Perbuahan Terjadi Pembaharuan Terjadi Persebatan Karena Puasa Itu Maknanya Adalah Ekspresi Dari Penyesalan Tapi Jangan lupa Sosorara Penyesalan Itu Tidak Hanya Sekedar Pengakuan Dosa Itu Kepada Tuhan Bukan Hanya Sekedar Pada Waktu Momentum Berpuasa Taruh 40 hari Tidak Setelah Kita Selesai Berpuasa 40 hari Sekalipun Tetap Berpuasa Kita Secara Rohani Secara Karakter Artinya Jangan Berbuat Dosa Lama Nah Persoalan Saya Katakan Tadi Karena Orang Kristen Sering Kami Mengundung Kopi Pasti Makna Puasa Orang Lain Apa Yang Terjadi Hanya Satu Bulan Tuhan Ya Sebelas Bulan Kumat Hanya Satu Bulan Kelihatannya Rohani Tapi Sebelas Bulan Rohana Artinya Tetap Berbuat Dosa Juga Tetap Berbuat Jah Dan Itu Bukan Arti Makna Tujuan Berpuasa Di Dalam Kekristian Arti Dalam Makhitab Itu Salah Sekali Kita Berpuasa Harus Makin Berkuan Dosa Tindakan Dan Perbuatan Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Yang Diawali Pada Saat Kita Berpuasa Bahkan Setelah Saya Berpuasa Itu Tidak Boleh Lagi Menambah Dosa Sesudara Dikasih oleh Yesus Kristus Saya Katakan Tadi Di Bulan Puasa Seperti Ini Banyak Orang Kristen Juga Berkuasa Terakhir Apa yang Terjadi Banyak Juga Orang Kristen Yang Ketangkap Oleh Keperka Karena Kasus Korupsi Coba Berarti Puasanya Untuk Apa Berarti Tidak Ada Gunanya Sama Mahasiswa Kristen Juga Ikut Ikutan Puasa Seperti Ini Tapi Bohong Jalan Terus Nolong Jalan Terus Nyuri Jalan Terus Apapun Aanya Itu Puasa Sorara Jadi Artinya Kalau Sorara Berpuasa Supaya Bisa Berburu Takjil Itu Tidak Ada Gunanya Karena Hari Hari Ini Kan Lagi Gek Trend Orang Lain Yang Puasa Tapi Sorara Yang Memborong Bertakjil Bahkan Memborong Sampai Habis Sehingga Orang Yang Berpuasa Bingung Bagaimana Caranya Berpuasa Itu Bukan Makna Tujuh Berpuasa Dalam Kekristina Maka Sekali lagi Berpuasa Itu Adalah Bentuk Pertubatan Perubahan Alias Penyesalan Semakin Sering Kita Berpuasa Semakin Ada Terlihat Perubahan Dan Pertubatan Dalam Diri Ini Ini Menjadi Penting Sesodara Dan Saya Katakan Tadi Bukan Hanya Pada Waktu Satu Bulan Kita Berpuasa Baru Kelihatan Kita Rohani Enggak Tapi Setelah Usaha Berpuasa Itu Harus Mempertahankan Kehidupan Rohani Mempertahankan Kehidupan Karakter Mempertahankan Kerajinan Mempertahankan Segala Sesuatu Yang Positif Dihadapan Itu Itu Tujuan Dan Berpuasa Maka Kalau Ini Dengan Benar-benar Dilakukan Orang Kristen Seharusnya Lata Orang Kristen Berpuasa Orang Kristen Harus Minim Melakukan Pelanggaran Orang Kristen Harus Minim Bahkan Tidak Boleh Melakukan Korupsi Karena Kan Berpuasa Bahkan Setelah Selesai Pun Berpuasa Tetap Dia Tidak Boleh Korupsi Tidak Boleh Bohong Bahkan Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Jahat Itulah Yang Menjadi Makna Tujuan Berpuasa Maka Jauh Sekali Dari Makna Dan Tujuan Berpuasa Dari Agama Lain Yang Seringkali Dikopipasi Oleh Kita Sehingga Saya Katakan Tari Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Perubahan Hanya Sekedar Menahan Rapar Tapi Menahan Emosi Menahan Kemarahan Menahan Ketertarikan Terhadap Dosa Tidak Pernah Itu Terjadi Tapi Berbanyak Berbuat Dosa Yang Ketiga Esra Pasal Yang 8 Ayat 21 Kemudian Disana Ditekan 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 Akan Memaklukan Kuasa Supaya Kami Merendahkan Diri Merendahkan Diri Ini Menarik Nanti Kami Jelas Apa Artinya Merendahkan Diri Itu Sesudara Nah Di hadapan Allah Dan Memohon Kepadanya Jalan Yang Aman Bagi Kami Bagi Anak Anak Kami Dan Segala Harta Benda Kami Artinya Orang Kristen Alkitab Mengetujuan Makna Dari Kita Berpuasa Itu Sesudara Adalah Komitmen Untuk Merendahkan Hati Bikiran Perasaan Kita Di hadapan Tuhan Yang Artinya Disini Adalah Maksud Kita Berpuasa Itu Kita Harus Semakin Lebih Total Lagi Pertaya Sama Tuhan Harus Semakin Lebih Bergantung Total Sama Tuhan Harus Semakin Lebih Total Berserah Sama Tuhan Bukan Menyerah Karena Beda Antara Berserah Dan Menyerah Berserah Itu Artinya Adalah Mempercayakan Kepada Tuhan Semua Masalah Persoalan Dan Pergumulan Kesehatan Muzir Usahamu Pekerjaan Muslismu Dan Pelayanan Muzir Serahkan Semua Kepada Tuhan Itu Namanya Berserah Menyerah Itu Artinya Adalah Engkau Mengatasi Sendiri Masalah Persoalan Dan Pergumulan Dengan Caramu Sendiri Contohnya Gimana Banyak Mahasiswa Menyerahkan Masalah Persoalannya Dengan Mengatasi Masalah Persoalannya Dengan Caranya Sendiri Gimana Ya Lari Ke Narkoban Mengkonsumsi Miras Merokok Ya Kediskoti Terlibat Dengan Pergumulan Bebas Iturah Bentuk-bentuk Kongres Saudara Menyerah Terhadap Masalah Terus Upaya Usaha Pengendiri Itu juga Bagian Daripada Orang Yang Menyerah Bukan Berserah Sama Dalam Konteks Berpuasa Saudara Waktu Kau Punya Masalah Persoalan Kekumulan Dalam Hidupmu Ya Engkau Serahkan Semuanya Sama Tuhan Percayai Tuhan Masih Sanggup Menolongmu Memampukanmu Menguatkanmu Menghiburmu Yakini Tuhan Selalu Ada Yang Siap Sedia Memampukan Menguatkan Saudara Mengatasi Masalah Persoalan Dan Pergumulan Apapun Dalam Hidup Saudara Dikasih Oleh Tadis Kristus Waktu Saya Berpuasa Satu Hari Tiga Hari Satu Minggu Empat Puluh Hari Waktu Seperti Saudara Jawa Mahasiswa Ya Makna Dari Berpuasa Saya Adalah Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Saya Melakukan Puasa Itu Tidak Bukan Menjadi Momentum Untuk Mengungkapkan Kepada Tuhan Segala Masalah Persoalan Dan Pergumulan Yang Saya Waktu Saya Berpuasa Empat Tuluh Hari Itu Saudara Menjadi Sebuah Komitmen Bagi Saya Untuk Menyesali Segala Tindak Tanduk Perbuatan Dosa Saya Sehingga Dan Komitmen Saya Semakin Lebih Lagi Di Hadapan Tuhan Untuk Tidak Lagi Hidup Di Dalam Dosa Apalagi Bermain-main Dengan Dosa Dan Kuasa Yang Saya Lakukan Itu Pada Waktu Sosodara Juga Adalah Momentum Buat Saya Untuk Semakin Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Alias Tidak Lagi Mengandalkan Kemampuan Sendiri Kehebatan Sendiri Kehebatan Sendiri Tidak Tapi Semakin Lebih Berserah Kepada Tuhan Dalam Mengatasi Persoalan Dan Kepulat Hidup Studi Yang Ada Sebagai Saya Katakan Tari Sosodara Tidak Makan Dan Tidak Makan Sosodara Dikasih oleh Tuhan Kristus Saya Merasakan Ada Banyak Hasil Dari Puasa Yang Saya Lakukan Pada Saat Itu Contoh Ya Rasanya Doa Saya Begitu Mudah Tuhan Jauh Setiap Masalah Dan Pergulian Saya Alami Dalam Studi Tuhan Selalu Dikan Jalan Salah Salah Satu Yang Menjadi Pergulian Saya Waktu Masa-masa Puasa Itu Sosodara Adalah Seringkali Saya Terbatas Untuk Tidak Punya Uang Ya Tapi Disitulah Saya Gunakan Kesempatan Itu Untuk Apa Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Walaupun Awalnya Karena Tidak Punya Uang Tetapi Karena Saya Paham Saya Maknai Saya Menggunakan Momentum Puasa Itu Tidak Hanya Tidak Makan Tidak Minum Tapi Juga Semakin Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Merendahkan Hati Di hadapan Afis Maksud Berdantun Kepada Tuhan Maka Apa yang terjadi Saudara Puasa Yang saya Ikuti Itu Puasa Yang saya Lakukan Itu Justru Memberikan Dampak Kekuatan Dan Kesih Nah Sekali lagi Saudara Disinilah Makna Dari Puasa Bagi kita Orang Kristen Dibanding Daripada Orang Lain Sangat Jauh Berbeda Sangat Jauh Berbeda Saudara Dikas Khusus Ya Waktu Saya Berpuasa Maha Teman Teman Saya Maha Sisi Yang Lain Kecil Kemungkinan Mereka Berpuasa Nah Tapi Saudara Ya Kadang-kadang Mereka Godai Juga Mereka Tahu Saya Puasa Bukan Karena Saya Kamer Puasa Saudara Kadang-kadang Mereka Uji Juga Saya Dengan Cara Apa Sengaja Makan Di Hadapan Saya Bahkan Nawarin Pulang Tapi Saya Tidak Marah Saya Tidak Tersinggung Karena Saya Tahu Makna Ada Tidak Berpuasa Itu Di Dalam Sedang Tidak Makan Tidak Minum Tapi Hati Bisa Menahan Emosi Menahan Kemarahan Bahkan Jangan Mudah Terpancing Itu Dapatkan Saya Katakan Tadi Dalam Berpuasa Itu Saya Semakin Komit Merendahkan Hati Di hadapan Tuhan Untuk Bertampah Hari Minggu Bulan Semakin Lebih Baik Semakin Lebih Rajin Kuliah Semakin Lebih Rajin Belajar Semakin Lebih Rajin Melakukan Skala Sesuatu Maka Sekali Lagi Ya Dampaknya Apa Saya Terbiasa Sesudara Untuk Hidup Menjadi Semakin Lebih Menar Karena Momentum Puasa Itu Sudah Membentuk Ya Dengan Berpuasa Sesudara Ya Saya Jadi Tidak Takut Ya Kalau Bang Saya Tersepasan Saya Jadi Tidak Takut Kalau Kiriman Saya Telat Saya Jadi Tidak Takut Kalau Saya Tidak Tidak Bisa Makan Tiga Kali Sehari Karena Waktu Saya Berpuasa Saya Merasakan Kecuali Tuhan Berikan Kekuatan Dan Kesehatan Inilah Maktunan Dari Berpuasa Bagi Orang Kesehatan Sekali Lagi Puasa Itu Momentum Untuk Meningkatkan Kualitas Ketergantungan Kita Iman Kita Pengharapan Kita Kepada Tuhan Jadi Kalau Saya Merasakan Betul Tuhan Itu Hidup Tuhan Itu Nyata Sosodara Waktu Di dalam Momentum Berpuasa Bayangin Sosodara 40 hari Saya Puasa Tidak Makan Dan Tidak Minum Itu Tapi Saya Merasakan Betul Selalu Terus Berikan Kekuatan Selalu Terus Berikan Saya Kesehatan Sosodara Tidak Yang Kesehatan Saya Karena Tuhan Tahu Motivasi Tujuan Saya Berpuasa Bersungguh Sesuai Dengan Kehidupan Maka Saya Katakan Tadi Lata Momentum Puasa Saya Lakukan Dengan Baik Saya Tidak Takut Menghadapi Masalah Persoalan Kesulitan Keuangan Sebagai Mahasiswa Ataupun Sebagai Dabat Tuhan Karena Sudah Bukni Dengan Berpuasa Saya Tidak Makan Dan Tidak Minum Tetap Dikasih Tuhan Tetap Dikasih Tuhan Kekuatan Inilah Makna Dari Berpuasa Bagi Kita Dan Mulai Hari Mari Kita Pakai Makna Berpuasa Dari Alkitab